Terima kasih telah menonton Yang bakal gue react adalah Konten milik channel Toha Sensei Biar pada kita menunggu lama-lama Langsung saja kita saksikan, oke? Bye-bye, cik! Saat kalian menonton episode ini Akun Youtube kami mungkin sudah diambil alih oleh Konami Selamat tinggal Hey, Yuk! Kenapa aku malah pergi di tengah-tengah duel aku melawan Kaiba? Maaf, Jono Tapi aku harus terlibat dengan cerita sampingan yang menjengkelkan Aku keninggalan apa? Anu, aku mengalahkannya Ya, aku mengalahkan Kaiba Itulah yang terjadi Benarkah? Bagaimana caramu mengalahkan agak-agaknya itu? Time roll, let's go Aku bangga karena kau menang, Jono Kau pahawatku Tutup mulutmu itu, Honda Akan? Kawaita Sagebiga Sotoke Paina Paina Paya Game Yuki Orn The One Bridge Series Oke Apa kabar, Browlob? Fear out! Aku dengan senang hati akan memusnahkan dirimu Dan aku dengan senang hati akan mengalahkanmu dalam permainan kartu Lalu mencegahmu melakukan hal yang gila lagi Itu adalah hadiah ulang tahun dariku untukku Lagi pula para budakku dilayani dengan sangat baik Hanya separuh dari mereka yang mati karena hukum cambuk bokong Sisanya mati karena kekenyangan Aku ini orang yang sangat dermawah Yugi, gunakan kartu ini untuk mengalahkan malik Apa kau harus berteriak seperti itu? Lebih sekali Aku tidak perlu melihat kartuku saat aku mengocoknya Aku juga malik, aku sangatlah mahir dalam hal ini Tidak mungkin, aku sangat yakin sekali Ya, lihatlah jari manisku ini Satu, dua, tiga, empat Terima kasih Kaibah Untuk apa? Memberi kartumu pada Fir'aun itu menuju ke takdir Kau akhirnya percaya bahwa dia akan mampu melawan adikku Aku percaya seperti betapa sedikitnya THR yang aku berikan pada para karyawanku Lihatlah ifisu Yugi itu bukanlah Fir'aun Aku tidak akan pernah mempercayai fakta itu Kenapa kau tidak percaya pada kak Jaiban? Tidak, aku tidak percaya akan adanya orang yang lebih kaya dan lebih berkuasa daripada aku Kalahkan si kampret Mahmud itu, Yugi Ya, kalahkan dia seperti Jono kalahin Kaibah Apa? Oh, bukan apa-apa Fir'aun, katakanlah halo kepada dunia kegelapan Kau tahu, ini lebih mirip dunia ungu daripada dunia kegelapan Aku akan menghabisimu, Fir'aun Kegelapan dia tak pernah berwarna ungu Biar Aku kan cuma bilang Aku pikir aku akan mengingatkanmu untuk apa kau berduel sekarang Katakan halo kepada kunyaku, Mai Tolong Halo, Mai Tolong Sampai jumpa Sekarang kecinkanlah korbankan selanjutnya Sahabat karibmu Moto Yugi Yugi, kenapa kau dirantai? Menurutmu kenapa? Ini ku yang lain juga aku perbankan untuk duel ini Tidak, Tante Aku mohon jangan sakiti aku Aku ini masih polos Jika salah satu dari kita kalah Maka diri kita yang lain akan ditumbalkan ke dalam dunia kegelapan Batakanlah ini Lintadara Terang pil awin secara langsung Ah, kakiku Hancur sudah karir baletku Setiap life pointmu berkurang Maka kamu akan menjerita Aku tidak percaya Apa? Kau hanya mengertaku, Malik Tapi itu tidak akan berhasil Kau tidak akan merasakan ini Oh, ya Allah Hancur sudah karir bingbangku Aku pasti akan tahu kalau Yugi kesakitan Aku sangat sakit Aku merasakan apa yang dia rasakan Jiwa kita satu Aku merasa jiwaku mulai melayang Kita lebih dekat daripada orang pacaran Aku ingin cerai Ini hanyalah masalah waktu, Fir'aun Kau hanya tinggal menunggu jiwa Kamu hilang sedikit demi sedikit Terpelang ke dalam dunia kegelapan Apakah kau harus melet-melet seperti itu? Persiaklah untuk menghanturanmu, Fir'aun Aku punya nama tau Penangkah apa? Aku tidak tahu Aku tahu apa yang direncanakan Malik Dia sedang mengeluar waktu agar dia bisa memanggil Mega Ultra Chicken Itu adalah strategi sama yang digunakan Yugi untuk melawanku Hanya saja aku tidak tahu Aku tidak tahu apa yang direncanakan Malik Tapi dia tidak akan berdaya setelah aku mengeluarkan Osiris yang eksekutif Tunggu, siapa itu? Kaiba, apa itu kau? Ya, aku sudah bicara di dalam hati Oh, kau juga ya? Ya, dari tadi Kau pikir apa yang aku lakukan? Diam di sini saja sedangkan kau berduel di sana Kupikir kau sedang ngopi atau wifian Dengar, jangan ganggu aku bicara dalam hati, oke? Aku tidak tahu apa yang Malik rencanakan Tapi yang pasti sekarang aku sangat lapar Aku bisa saja makan bakso Atau mungkin pisang Atau... Bonda! Apa? Tunggu giliranmu Kami sudah bicara dalam hati Loh, kalian juga bicara dalam hati? Ya Kalian kalau duel kelamaan sih Sekarang saksikanlah satu jawabnya itu Saya, Ultra Shiger Agar memaksikan semua lain poinmu Untuk mencari Ultra Shiger dan bergabung dengannya Sekarang yang bisa kita lakukan Hanyalah dia terlihat Kamu tertelan oleh dunia kegelapan Dunia, Ungu Diam Aku cuma bilang Kau akan benar-benar ditelan oleh kegelapan Maksudmu ditelan oleh Ungu? Diam Aku cuma bilang Sir, Aung Kau harus menarik kartu yang diberikan, Kak Iba Bagaimana, Yugi? Aku bisa mendapatkannya itu seperti satu bandi sejuta Percayalah pada hati kartumu Hatinya apa? Hati kartumu Tidak masuk akal Kita kan sudah membicarakannya dalam bulan episode Oh, oke Seperti apa itu? Apa? Aku perlu membanyakan bentuknya dalam pikiranku Apa itu hati sungguhan? Tidak, itu bukan hati sungguhan Itu seperti ide Maaf, Yugi Aku ini dari mister kuno Kami mempercayai hal-hal yang sangat masuk akal Misalnya, anak-anak raksasa berwarna merah yang punya dua mulut Atau manusia anjing aneh yang menunggu kita mati Kemudian mengambil jiwa kita dengan pisau dapur murahan Kau tahu hal-hal yang bisa dipercaya Oh, ayolah tarik saja kartunya Saksikanlah kartu yang diberikan kaibah kepadaku Ritual Setan Tidak mungkin Kau menarik kartu itu tetap melihatnya Iya Apa? Iya Apa? Apa kau bilang iya? Iya Kau sepertinya mau bilang iya Tidak, Mawek Aku bilang iya Apa kau ingin memperlambat-lambatku supaya terlihat dramatis Karena itu sama sekali tidak bekerja Kau bahkan tidak berbicara bahasa Indonesia sekarang Dan aku gunakan setan tokenku untuk memaksa cikan menyerang dirimu Tidak 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 Apa? Aku gunakan dokusin Dokusin untuk memisahkan diriku dengan cikan Dan mematalkan seranganku Hati kartu ya Itu lebih mirip hati bokongku Berhenti merusak juga, Obiraun Sekarang aku korbankan setan tokenku untuk memanggil Obelis Tang penyiksa Kartu yang aku menangkan dari Kaiba Terima kasih telah memberikannya kepada aku, Kaiba Dan Sama-sama Ah, tunggu Ayo kita kemampuan yang lain Bagaimana kalau batu kertas putih? Oke, aku pilih batu Kau pilih apa, Mahmud? Batu kalahkan orang Apa kau puas, Mahmud? Kau percayalah, Fik'aun Aku sangatlah merasa puas sekali Hehehehe Ya Allah Sekarang metal refleksion milikku akan menirukan wujud Obelis yang penyiksa Tidak mungkin Dari mana kau dapatkan obelis yang mengkilap itu? Kau harus melihatkan kalau aku menggunakan metal refleksion Ayo kita bertukar kartu Aku harus menurutmu kartu itu Jangan berani-beraninya kau menukarnya Aku menukarnya Tidak Sekarang yang harus kelakuan Hanyalah penubuh Sampai aku mengambil kembali Mega Ultra Ticam Dan permainan ini akan selesai Aku akan menukar ritual setan ini Dengan obelis yang bersinar itu Aku harus tidak memberi kartu itu Jangan berani-berani Enggak kau menukarnya Aku menukarnya Tidak Gila Samuannya tutup mulut kalian Dan takutlah kepada kau Aku takut Lihat apa yang kau berbuat Kau menakuti Honda Apa kau senang? Ya Aku sangatlah senang Aku sangat berasa bahagia Aku seperti berada di Disney Sekarang Aku terlalu bahagia Dan sepertinya Aku akan meledak Karena kebahagiaan Sedangkan itulah diriku Kau tidak terlihat senang? Apa kabar kakak? Ini aku Malik Karena sebentar lagi Aku akan mati Aku ingin bilang sesuatu Kau adalah kakak terbaik Yang pernah ada Dan juga kau bukan Anak buah yang buruk Apakah tidak ada yang ingin Kau katakan padaku Sedikit pujian begitu Mungkin seperti Malik Kau adalah laki-laki tertampan Yang pernah aku kenal Kau adalah antagonist Terseksi yang pernah ada Aku akan selalu mengagumimu Dan meneruskan rencana jahatmu Meskipun aku sudah mati Ya Pujian seperti itu Atau lebih bagus laki juga bisa Selamat tinggal Rizit Ngomong-ngomong Aku tinggalkan beberapa kami Ber di kamarku Apa? Kalian pernah sadar tidak sih? Kalau Yugi sedang berduel Jadi seperti orang lain? Itu karena dia memang orang yang berbeda Suaranya jadi berat Terus jadi tambah tinggi Itu sangat aneh Aku rasa kita tidak akan pernah tahu Kenapa bisa jadi seperti itu Fear out Saksikanlah kemenanganku Akhirnya aku mendapatkan kehadiran Dan tentang kesumat para keturunan penjaga makam Akan terbalaskan Tuan Malik Rizit 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 Tuan Malik Mahmud Fear out Tuan Malik Rizit Mahmud Fear out Setau Yugi Tuan Malik Honda Sudah berakhir Malik Aku aktifkan Ragnarok Sekarang semua jiwa monster yang ada di dalam dekku Akan bersatu untuk mengalahkan kartu dewamu Jadi bersiaplah merasakan pelukan tererat sepanjang musuhmu Tidak Tidak Aku tidak pernah bilang ingin pelukan Tapi tidak seperti ini Kartu Tokau Verkau Yugi mengalahkan kartu dewanya Malik Itu artinya sisi jahatnya Malik juga hilang Apa kalian pernah sadar Yugi Kalau berdua jadi seperti orang lain Ini sangat aneh Apa Apa Apaan ini Aku melihat dengan mata kecilku Sesuatu yang diawali dengan Gentot Tidak 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 Ada apa jalan Apakah kau terkenjur aku masih hidup Tidak Ada apa jalan Jangan lupa like dan subscribe channel ini Oke Nice Nice Dan itu Wow Itu Jujur aja benar-benar menunggu banget ya Terutama Terutama itu Ceritanya dibuat Oke Untuk Apa ya Jeloknya ini loh Bikin ketawa pertama Si Yugi ini Pastinya Seperti Para Kalau di tolasasi ini Disebutnya viral Nah Sedangkan Kartu dewa Yang Bening Harusnya Apa Malah jadi Mega Ultra Cip Ya Segera Oh Ya But That's what I'm saying Thank you for you For that I wonder Untuk kedepannya Channel tolasasi ini Maju terus Semangat terus Untuk berkarya Ya So guys Sekian konten dari gue Dan Well Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan Jika Ada video yang ingin di react Silahkan Kirim video ini Di bagian kolom komentar Dan juga Jangan lupa Subscribe channel saya Oke Thank you very much And See you on the next time Goodbye Bye